Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Manu resmi membuka Numbay Kreatif Festival atau NCF 2021 di Taman Imbi Kota Jayapura. Dalam sebutannya yang diikuti oleh Tribun Papua.com satu malam 20 November 2021 kemarin, Benhur mengungkapkan rasa syukurnya gelaran NCF dapat dilaksanakan. Selingkapnya akan disampaikan Rikan Jurnalis Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rikan Aldi, silakan dengan laporan Anda. Ya, halo Dea dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Dilaporkan gelaran Numbay Kreatif Festival yang diselenggarakan tahun 2021 ini resmi dibuka oleh Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Manu di Taman Imbi Kota Jayapura, Papua. Dalam sambutannya yang diikuti oleh saya pada saat itu, memang dirinya menyebutkan bahwa peran penting dari para pelaku ekonomi kreatif, khususnya komunitas kreatif yang ada di Kota Jayapura ini tentunya memberikan dampak positif terhadap pembangunan khususnya ekonomi kreatif yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Dalam sambutannya, Benhur juga berharap dirinya dapat melibatkan para pemuda dan juga khususnya para pelaku ekonomi kreatif ini dalam nantinya menyukseskan eksekusi program-program pembangunan khususnya di bidang ekonomi digital kreatif bagi anak muda di Kota Jayapura. Aldi, lalu saat membuka gelaran Numbai Kreatif Festival ini, adakah poin penting terkait komunitas kreatif yang disampaikan oleh Wali Kota? Baik, Dea dan juga Tribuners, memang dalam penyampaiannya pada saat gelaran membuka secara langsung gelaran Numbai Kreatif Festival, Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Manu ini menyebutkan beberapa poin penting terkait dengan pengembangan Numbai Kreatif Festival ke depannya, khususnya dalam tantangannya di masa pandemi COVID-19 ini. Dirinya juga mengaku sangat bersyukur begitu dapat terlaksana walaupun ditunda selama satu tahun, baru bisa dilaksanakan. Dan memang poin pentingnya sendiri ialah bagaimana di dalam masa pandemi COVID-19 sendiri, ekonomi kreatif bisa terus bertahan dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam mendukung program pembangunan yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Dea. Lalu berdasarkan pantauan Anda, ada apa saja di dalam penyelenggaraan Numbai Kreatif Festival ini? Baik, Dea dan juga Tribuners, memang gelaran Numbai Kreatif Festival sendiri dilaksanakan di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua selama dua hari, tepatnya hari ini dan juga nantinya akan dilangsungkan juga dalam beberapa hari ke depan. Namun memang Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan saya di Taman Imbi, Kota Jayapura sebagai lokasi penyelenggaraan Numbai Kreatif Festival, memang kegiatan ini banyak sekali melibatkan sekiranya 30 UMKM lokal berpartisipasi, kemudian ada juga konferensi musik dan pemutaran film begitu, dan banyak sekali kontribusi dari pelaku-pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan juga anak muda komunitas-komunitas begitu yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura. Aldi, lalu Anda kan juga sudah mendatangi gelaran Numbai Kreatif Festival 2021 di Jayapura ini, bagaimana saat itu respon ataupun antusias masyarakat yang menyaksikan juga? Ya, baik memang Dea dan juga Tribuners, gelaran Numbai Kreatif Festival ini memang dilangsungkan cukup meriah, walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 dengan keterbatasan jumlah peserta ataupun pengunjung yang dibatasi untuk hadir begitu, namun berdasarkan pantauan saya, dan juga saya sempat mewawancarai salah satu pengunjung di Numbai Kreatif Festival 2021 yang berlangsung di Taman Imbi Kota Jayapura, maka, ya, teman-teman masyarakat Kota Jayapura ini terbilang lebih, ya, karena kan memang mereka sangat menginginkan sekali momen-momen seperti ini, ya, khususnya mengembalikan Taman Imbi sendiri sebagai taman kota untuk menjadikan sebagai fasilitas publik dalam acara-acara seremonial seperti ini, dan tentunya ini acara yang dilangsungkan ialah basic-nya ialah acara anak muda, sehingga memang mereka sangat tertarik begitu untuk datang dan menyaksikan secara langsung gelaran Numbai Kreatif Festival yang dilangsungkan di Taman Imbi Kota Jayapura. Ya, untuk sementara demikian mungkin kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rekan Aldi, dan berikut akan kami tampilkan keterangan dari wali kota Jayapura, Ben Hurto, memang terkait gelaran festival kali ini di Jayapura, selengkapnya. Yang diberi nama Numbai Kreatif Borong. Saya berharap bejaring ini menjadi wadah berhimpun semua komunitas kreatif yang ada di kota Jayapura. Untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media telah mendorong pengembangan keduksi kreatif di kota Jayapura. Salam kreatif, satu hati berkarya untuk kota Jayapura. Wali kota Jayapura, Ben Hurto, menurut kami. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!